Cocok Pak Timah! Nanti kita ngobrol-ngobrol soal puisi ya. Saya juga suka banget puisi-puisinya Rumi. Iya, Pak. Aduh, seneng banget deh. Adik Ipan saya suka puisi. Lo belum sunak? Hei, gim, 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 gim. Jangan kenceng, kenceng. Malu, Pak. Kok bisa? Lo kan udah gede. Jangan kenceng, kenceng. Dibilangin juga. Ntar kalau ada yang denger gimana? Pak Wayu, yang tahu ini cuma Pak Wayu ya. Jangan sampai ada orang lainnya yang tahu. Mabon, boleh tahu kenapa... Stop! Jangan diterusin. Pak, saya tuh dulu waktu kecil takut di sunat. Tapi sekarang kan lo udah gede. Pasti udah gak takut lagi. Pak Wayu, bisa gak jangan bahas soal ini lagi? Cukup ya? Bon. Oh, Wayu. Maaf ya, Bon. Tapi, lo tetep harus sunat. Itu ajaran Nabi. Kalau lo mau belajar agama, Lo juga harus lakukan ajaran Nabi. Enggak, Pak. Orang-orang juga gak bakalan tahu kalau saya gak sunat. Ya orang-orang sih gak tahu. Tapi Allah yang mau tahu, Bon. Gak apa-apa. Gak masalah. Niat saya belajar agama kan supaya dapetin Fatimah. Bukan ngikutin ajaran Nabi. Astaghfirullah. Kalau lo mau belajar agama, Harusnya niatnya itu ibadah kepada Allah. Bukan yang lain. Kalau niat saya belajar karena ibadah, Saya gak semangat, Pak. Tapi kalau buat dapetin Fatimah, Semangat saya. Nah, itu. Lo harus ubah dulu niat lo. Soalnya, semua amal perbuatan itu Tergantung niatnya. Kalau niatnya buat ibadah, Ya dapet pahala. Kalau niatnya buat yang lain, Ya gak dapet apa-apa. Gak apa-apa, saya gak dapet pahala. Yang penting saya dapetin Fatimah, Pak. Pusing gue. Kok pusing, Pak Wayu? Gue semangat ngajarin lo agama biar dapet pahala. Tapi lo semangat belajar agama buat dapetin perempuan. Kalau kayak gini, Gue dapet pahala apa gak ya? Nih, sarapannya udah siap. Sekarang tinggal nunggu Fatimah. Kak, gak usah nyuruh Fatimah kesini lagi. Gak apa-apa tau. Biar kamu bisa lebih deket sama Fatimah. Enggak, Kak. Takut ngerepotin Fatimah aja. Enggak kok. Kayaknya Fatimah gak repot. Malah kalau Kak liat ya, Hei dia seneng banget dinyopin kamu. Aduh, Kak. Please. Cara begini itu jadul banget. Ketinggalan jaman. Gak apa-apa jadul. Yang penting manjur. Lagian tangan aku udah agak baikan, Kak. Semalam aja udah bisa makan sendiri. Kamu tuh kenapa sih? Susah banget dibilangin. Udah tinggal nurut aja ya. Kadira, aku itu gak mau terlihat lemah dan manja di hadapan Fatimah. Karena laki-laki itu harus terlihat kuat supaya bisa melindungi orang-orang yang dicintainya. Nah, setuju. Iya, Kak seneng banget ya. Akhirnya adik kakak udah ada kemajuan buat deketin Fatimah. Udah dah, sekarang kamu abisin dulu makanannya biar tenaganya makin kuat buat deketin Fatimah. Ya, abisin, abisin ya. Pak Wayu kan tadi ngomong. Allah maha tau kan. Terus, apa yang harus dipusing? Iya, iya, iya. Iya juga ya. Yaudah, sekarang gini. Niat lo mau belajar agama buat Fatimah dulu gak masalah. Nanti kalau sudah terbiasa, yang ada di hati lo itu cuma Allah. Gak ada yang... Ya, ya udah deh terserah deh. Kalau gitu saya siap-siap dulu ya mau mandi. Mau ketemu sama bidadari saya. Eh, Pak Wayu. Tapi inget ya, yang tau soal... Ini nih. Tuh. Tuh, tuh, tuh. Cuma Pak Wayu sama saya aja ya. Janji ya. Ya, oke, oke, oke. Gue juga mau pergi. Mau ketemu bidadari gue. Eh, bener. Bidadari? Siapa, Pak? Ada deh. Rahasia. So gaul. Hehehe. Berarti dulu, Bang Cemong sama Bang Didot perebutan satu cewek? Iya. Oh, pasti bahagia banget itu ya Zainab di perebutkan dua cowok. Iya. Dulu, waktu saya pacaran sama Zainab, dia seneng banget. Karena saya jagain terus. Tapi, dia bosen. Karena saya ga pintar ngomong. Gimana? Jagain doang posaan sip. Nah, dari situ tuh. Neng Zainab curhat sama Bang Cemong. Akhirnya Bang Cemong hibur aja deh. Gimana Bang Cemong ga hiburnya? Cewek itu kan suka sama cowok yang humoris. Dan pinter merayu dengan kata-kata puitis. Udah gitu Bang Cemong, candain aja. Sampai dia nyaman. Hehehe. Sampai jenal kecantel lah tuh. Hehehe. Gara-gara itu tuh, kita berdua jadi bantem ya, Bang? Astagfirullahaladzim. Kok bisa gitu? Iya, karena selain Jainab, ga ada yang cocok sama Abang. Hehehe. Hehehe. Eh, Dot. Bukan ga ada yang cocok. Emang ga ada yang mau sama lo. Emang sampe sekarang ada yang mau sama lo? Hehehe. Gue maka perboy. Banyak cewek-cewek yang temen sama gue. Hehehe. Gue males aja. Lalu rebut lagi cewek gue. Takut dia. Terus Bang Cemong sama Bang Didut, gimana ceritanya bisa sahabatan? Kita berdua jadi kehilangan. Kalau ga mau kita berdua itu saling menguatkan. Makanya jadi sahabatan nih. Sampai sekarang senasib sepenanggungan. Abang sebenernya makasian. Udah ga punya pacar. Ga punya rambut. Masa iya ga punya temen juga. Hehehe. Akhirnya Cemong temenin tuh. Bang Didut seperti Boni. Ga pinter berkata-kata. Tapi pinter menjaga. Bang Cemong seperti Hamka. Pinter berkata-kata. Tapi bedanya. Kak Hamka juga pinter bela diri. Neng Fatima. Maaf nih. Tuh men nanya-nanya. Neng Jainab. Neng Fatima direbutin dua orang laki-laki kayak Jainab ya. Ya. Ya saling. Ha baru inget. Fatima lagi dideketin Hamka sama si Boni ya. Tuh lontok plastik. Hehehe. Gia Gia Gia. Hei. Apaan sih? Fatima kan cuma kepo doang. Ga ada maksud lain. Masa sih? Iya. Udah Fatima mau beli sarapan dulu. Mana? Ya seperti biasa di warungnya papa Ang. Mau beli makan apa mau ketemu Hamka? Hehehe. Hehehe. Gak tau ah. Pusing. Hehehe. Malu-malu kalau bukan bisa. Iya lah. Sama malu. Jangan lupa diminum obatnya. Iya kak. Hamka. Kakak yakin pasti kamu yang dapetin Fatima. Maksudnya? Kakak optimis aja. Soalnya kalau kita optimis. Insya Allah hasilnya pasti manis. Makanya kamu cepet-cepet deh tembak Fatima. Nanti keburu duluan sama si Boni. Kak. Cinta itu bukan soal siapa yang paling cepat. Tapi cinta itu soal siapa yang datang pada waktu yang tepat. Eh bentar bentar bentar. Kakak kayaknya pernah tau deh kata-kata itu. Tapi dari mana ya? Kakak lupa ya? Dari mana sih? Cinta datang tak pernah terlambat ataupun buru-buru. Tapi cinta itu datang tepat pada waktunya. Jangan dikiranya cinta datang dari keakraban yang lama. Dan pada pendekatan yang tekun. Karena cinta adalah kecocokan jiwa. Oh! Khalil Gibran! Iya betul. Iya, iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ehem. Kenapa ya? Fatima mana ya bang? Pergi. Pergi kemana? Ke warung Bang Faang. Beli sarapan. Beli sarapan? Kayaknya enggak deh. Fatima mau ke warung Bang Faang tuh. Mau ketemu Hamka. Iya, iya. Bener. Dia ke warung Bang Faang mau ketemu Hamka. Katanya kangen. Hah? Beneran? Iya lah. Gak mungkin Fatima ngomong kayak begitu. Fatima sih gak bilang kangen. Tapi dari tatapan matanya sama raut mukanya. Itu menunjukkan bahwa Fatima lagi kangen sama Hamka. Hehehe. Ong Fatima dari tadi disini pergi dia buru-buru. Dia pengen beli sarapan. Padahal kita berdua tuh belum lapar. Tapi Fatima maksa. Dia pengen cepetan kesana. Jangan ngaco deh Bang. Eh nonton plastik. Gue pernah muda ke les. Gue tau gimana rasanya kangen sama orang yang dicintain. Yaudah. Makasih ya Bang informasinya. Iya. Sama-sama. Si Hamka mudus lagi nih. Pasti berfatimah mau buat Nopindi. Pengajar nih Bang. Bu As, soal pengajian ibu-ibu gimana kelanjutannya? Iya Bu. Udah dapet ustajah yang membuat ceramah di pengajian ibu-ibu belum? Belom. Belom. Gue pikir-pikir bubar aja deh pengajiannya. Yah kenapa bubar Bu? Susah cari ustajahnya. Susah gimana Bu? Jadwalnya padat-padat. Kalau kita mau nunggu antrinya setahun. Sama banget. Emang gak ada ustajah yang lain? Di kampung kita ini ustajahnya dikit. Paling banyak tuh ustadz. Ya gapapa tuh Bu. Emang kenapa kalian ceramah Pak Ustadz? Kita kan ngadain pengajiannya buat ibu-ibu. Jadi yang ceramah itu bagusnya perempuan. Biar paham tentang perempuan. Kalau yang ceramah ustadz nanti lebih ngebelain laki-laki. Bener juga ya. Masa kita pengajian cuma sekali doang sih Bu? Ya gak apa-apa. Daripada gak sama sekali. Lagian kan gue ngadain pengajian. Maksudnya biar Wati balik lagi sama cucu gue ke rumah gue nih. Sekarang kan Wati sama cucu gue udah pada balik. Ini mbak gue bayar. Pas ya. Ya makasih Bu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mau nagih janji ibu ke saya. Janji apa ya Pak? Janji suci. Udah kita pura-pura gak liat. Dengerin aja. Ya bener tuh. Pantes Kak Hamka sama Bu Dira pinter. Ternyata satu keluarga suka baca buku. Tapi kita suka baca buku yang beda-beda loh. Aku lebih suka tentang sejarah dan jurnalistik. Kalau Kak Dira itu suka tentang agama dan puisi-puisi cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gangguin aja. Contoh pake warahmatullahi wabarakatuh. Hamka sama Fatima lagi ngomongin puisi tentang cinta Bon, jangan diganggu Puisi cinta? Hari gini, deketin cewe pake puisi cinta, tinggal ancaman banget loh, iya gak Fatima? Engga, saya suka puisi, dari dulu saya mengagumi puisi-puisi Jalan Ludin Rumi Pas, cocok Fatima, nanti kita ngobrol-ngobrol soal puisi ya, saya juga suka banget puisi-puisinya Rumi Iya Pak, seneng banget deh, adik Ipan saya suka puisi Terima kasih 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 Terima kasih